Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelas desain teknik elektro akan menjelaskan tentang karya kami yaitu kotak amal dengan sistem keamanan berbasis internet of things menggunakan aplikasi Blaine Dengan anggota kelompok yang pertama Radityo sebagai ketua kelompok Yang kedua Atika Kotrunada Andrizal Yang ketiga Gina Amalia Yang keempat Elsa Dwi Handayani Dengan dosa penduduk kami yaitu Bapak Mumu Muharam Emte Karena mayoritas penduduk yang menganut agama Islam dan padang menjadi salah satu Dan di setiap masjid pasti terdapat minimal dua buah kotak amal Tetapi dengan hal demikian sering terjadi beberapa kejahatan Seperti yang ada pada berita berikut yang dikutip dari tribunews.com Yang menyatakan pemuda di padang ditangkap warga setelah terpergob pencuri uang kotak amal masjid Hal tersebut dikarenakan kotak amal di masjid yang menggunakan kunci pengaman seperti gembok biasa yang tidak efektif untuk menjamin keamanan uang kotak amal Oleh karena itu Diperlukanlah rancangan sistem keamanan pada kotak amal berbasis internet of things menggunakan aplikasi Bling Tujuan dari desain ini dapat merancang sebuah sistem keamanan pada kotak amal berbasis internet of things Yang dapat memberikan peringatan dan pemberitahuan saat ada pencurian kotak amal di masjid Tahapan perancangan desain ini yang pertama Penetapan spesifikasi rancangan Di sini kami menetapkan spesifikasi alat yang akan digunakan untuk membuat suatu rancangan Yang kedua penetapan sistem alat Di sini kami mulai untuk merakit alat berupa pembuatan perangkat keras dan perangkat guna Yang ketiga pengujian alat Kami menguji alat yang telah dirakit berupa pengujian sensor ultrasonic dan sensor proximity Spesifikasi dari alat-alat yang kami gunakan yang pertama itu tentunya bentuk dari kotak amal Dengan dimensi panjangnya 25 cm, lebarnya 25 cm, dan tinggi badan 20 cm, dan tinggi kakinya 10 cm Menggunakan sensor ultrasonic HC-SR04 yang dapat mengukur jarak hingga 10 meter Sensor ultrasonic diletakkan di sisi bawah kotak amal menghadap ke arah lantai Yang ketiga menggunakan optical proximity sensor yang terletak di dalam kotak amal menghadap ke arah tutup kotak amal Kemudian mikroprosesor yang digunakan di sini yaitu node MCU ISP8266 Kotak amal ini menggunakan baterai kium 7.4V dan kotak amal ini juga dilengkapi dengan buzzer Berikut merupakan tampilan dari kotak amal yang kami buat Di dalam kotak amal ini terdapat dua sekat Yang satu sekat untuk alat dan yang satu untuk penutup rangkaian yang ada di dalam kotak amal Terlihat pada gambar berikut Letak dari sensor proximity itu terletak di bagian sekat penutup rangkaian Dan menghadap ke arah tutup kotak amal Dan untuk sensor ultrasonic diletakkan di bagian bawah Begitu juga dengan mikrokontrol dan buzzernya Panduan penggunaannya itu yang pertama dipastikan terdapat koneksi wifi yang sesuai dengan program yang di inputkan pada node MCU ISP8266 Kedua hidupkan keamanan kotak amal dengan cara manekan saklar yang ada di dalam kotak amal Tunggu hingga node MCU ISP8266 terhubung ke wifi atau online Ketika tutup kotak amal dibuka Maka sensor proximity akan bekerja Dan buzzer akan berbunyi Dan akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi Blink bahwa tutup kotak amal telah terbuka Kemudian ketika kotak amal diangkat Maka sensor ultrasonic akan bekerja Dan buzzer berbunyi Dan akan muncul notifikasi pada Blink Bahwa menyatakan bahwa kotak amal telah diangkat Berikut merupakan tampilan notifikasi pada aplikasi Blink Yang pertama itu merupakan notifikasi dari sensor proximity Yaitu ketika tutup kotak amal kita buka Maka akan muncul notifikasi tutup kotak amal telah terbuka Kemudian notifikasi dari sensor ultrasonic Yaitu ketika tutup kotak amal diangkat Maka muncul notifikasi dari Blink Bahwa kotak amal telah diangkat Berdasarkan pengujian terhadap produk yang telah didesain Dapat diambil kesungguhan Yang pertama Keamanan kotak amal akan membunyikan buzzer Apabila kotak amal diangkat atau tutup kotak amal terbuka Yang kedua Notifikasi Blink kepada ponsel pengguna Bersifat real time dengan nilai selama 1 menit Yang ketiga Rangkaian keamanan kotak amal akan bekerja selama terdapat koneksi lain Sekianlah penjelasan dari desain kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh